Untuk ke high class atau apa Itu kan bisa Dari situ kan bisa dilakukan segmentasi Oke Disini ada yang mau ditanyakan Tentang motivasi Siapa yang barusan datang Mbak Dewi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berapa mbak Saya lanjutkan dulu ya Sekarang memang persepsi Persepsi itu apa Tuh Persepsi itu apa Pastiran apa Ini ada apa Pastiran apa mbak Pandangan di persepsi itu proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan stimuli ke dalam gambar yang berarti dan masuk akal mengenai dunia jadi kita beranggapan tentang sesuatu atau bisa pemikiran tafsiran, pandangan, apapun itu tentang sesuatu itu persepsi jadi misalnya pun satu hal tapi dari berbagai persepsi yang berbeda itu bisa beda-beda jadi misalnya anggapannya kayak cantik sama ganteng itu kan relatif jadi tergantung persepsi orang masing-masing misalnya mbak Siti suka cowok ganteng itu yang misalnya rahamnya yang kuat atau misalnya mbak Ayak suka cowok ganteng itu yang putih atau yang gimana itu kan beda-beda tiap orang persepsinya berjenggot oh oke oke sih mbak Siti bilang oke menurut mbak Siti cowok ganteng adalah berjenggot kalau menurut mbak Arianti apa mbak Ayak itulah beda-beda yakin mbak Dewi makanya persepsi itu bisa relatif beda-beda jadi tiap orang itu bisa memiliki persepsi yang beda-beda mbak Ayak bertanggung jawab tinggi makanya persepsi itu bisa beda-beda karena kan orang-orang apa namanya punya tafsiran sendiri punya stimuli sendiri tentang sesuatu kayak andai kata ada orang berbeda pendapat itu juga jangan 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 nganggup orang yang berbeda pendapat sama kita itu selalu salah enggak orang berbeda pendapat itu apa ya poinnya jangan beranggapan kalau orang punya beda pendapat sama kita itu dia salah no enggak tentu tergantung dari sisi apa kita melihatnya yang pentingan bisa saling paham pokoknya intinya enggak merugikan orang lain sudah nampak terus ini nah ini ada bagan tentang pemrosesan informasi untuk pengambilan kok pengambilan konsumen sih pengambilan keputusan konsumen kayaknya jadi ini ada keterlibatan sama ingatan nah tiap orang itu kan punya ingatan yang berbeda-beda juga tingkat keterlibatan makan sesuatu juga berbeda misalnya misalnya apa namanya mbak-mbak yang sering lihat berita sama yang enggak lihat berita itu kan juga beda nanti jatuhnya menganggap apa akan sesuatu misalnya ada berita berita kriminal misalnya ya mbak-mbak yang sering baca berita dan sering sering mengetahui banyak tindakan kriminal terjadi seri-seri kalau misalnya lihat berita kriminal sudah biasa jatuhnya tapi misalnya mbak-mbak yang belum pernah sama sekali maksudnya jarang jarang lihat berita tapi begitu sekalinya lihat berita ada tindakan kriminal pasti kaget itu kan beda-beda tiap orang proses proses sesuatu masuk ke dalam pikiran orang kan beda-beda kalau semakin kita sering melihat itu jadinya kan jadi semakin biasa tapi yang belum pernah jadinya kaget kok bisa kayak gini gitu misalnya sama aja kayak mbak-mbak yang lama tinggal di Taiwan sama mbak-mbak yang misalnya baru pertama kali datang ke Taiwan pasti sikap sama pemahaman sama persepsi tentang Taiwan itu juga berbeda jadi antara itu tingkat keterlibatan ya sama memori juga tingkat ingatan terus exposure ini oke kita ikuti faktor pertama adalah persepsi proses itu tadi kan ketika individu diekspos dari informasi kayak tadi yang saya bilang yang mbak-mbak sering lihat berita kan berarti informasi sudah sering sering didapatkan tentang misalnya tindakan kriminal itu jadi mereka lebih oh ya memang sehari-hari ini sehari-hari ini kita gak lepas dari adanya tindakan kriminal misalnya itu terus habis itu tahap exposure itu menerima informasi melalui sensor jadi kayak gimana kita melihat oh misalnya ada gambarnya atau apa ya kayak gitu terus kalau ada tahap atensi atau perhatian itu mengalokasikan kapasitas kognitif mereka untuk memproses stimulus kita kan ada proses berpikir kan atensi pertama kali kita melihat sesuatu terus kita berpikir nah dari berpikir itu nanti bisa kita memahami sesuatu tahap komprehensif atau pemahaman mencoba mengorganisasi dan meninterpretasikan informasi dengan tujuan untuk memperoleh makadunah dari informasi itu jadi kayak misalnya oke jangan tindakan kriminal dari yang lain misalnya ano ada produk baru ya ada produk baru apa ya hmm anggap aja minuman itu dulu misalnya ada minuman aqua rasa buah kan ketika kita tahu oh itu ada terus habis itu kita pikir tuh jadi itu aquanya ada rasanya ya gimana ya ada rasanya terus misalnya tahapan kita misalnya mencoba oh ternyata misalnya sebelum mencoba kan enak apa enggak ya kan kita berpikir loh itu ketika kita melihat iklan pertama kali itu kan berarti exposure tahap exposure tahap pertama kali kita tahu terus habis itu atensi kita perhatikan oh kita tertarik misalnya tertarik oh sekarang ada aqua rasa buah gimana ya caranya misalnya rasanya enak apa enggak nah untuk memahami itu misalnya kita juga mencoba benar beli misalnya karena kita kan penasaran kita beli terus ternyata oh ternyata misalnya menurut enak Siti aqua rasa buah itu enak tapi kalau menurut saya aqua rasa buah itu rasanya aneh saya enak doanya nah itu kan tahap pemahaman tiap orang-orang kan beda tentang sesuatu jadi itu jadi tahap pertama kali kita dapat sesuatu yang baru terus kita memperhatikan itu sampai kita memahami hal tersebut sekarang sudah enggak ada mbak kayaknya enggak laku kok kalau enggak salah saya enggak pernah lihat lagi dulu itu pernah dulu memang beneran beneran ada kok sempat rasa jeruk sama rasa apa ya sabi ya stop ya jaman kapan ya itu sudah lama kok mbak ya kan mbak ya kan mbak inget kan ada jeruk salah satu ya Allah belum lahir kalau belum lahir saya juga selamat menikmati